Kalau Anda tidak boleh menyampaikan ilmu kepada orang, jadilah sebuah hut-hut yang diwasilah ilmu itu sampai. Kalau bukan menjadi orang alim menyampaikan ilmu, jadilah orang yang diwasilah kepada orang alim menyampaikan ilmu. Supaya kebelahannya daripada orang-orang hut-hut, bukan-bukan merupakan baik-baik cerah. Karena punya sayang, tawakan kepada Allah SWT, hikmahnya luar biasa untuk menyampaikan risalahnya Nabi Sulaiman. Dia tahu kebetulannya bukan Nabi, itu tugas Nabi Sulaiman. Oleh sebab itu dia terbang terkejauh, dia beritahu, saya ada info yang kamu tidak tahu, itu tugas kamu. Untuk menyampaikan risalah Allah kepada mereka, itu sebab Nabi Sulaiman tulis surat dan menghubung hut-hubih. Pergunakan sekali lagi karena informasi itu datang daripada orang hut-hubih. Maka baru itulah nunggu yang diuntakan oleh Nabi Sulaiman membawa soal yang menyampaikan keburu hut-hubih kepada Nabi Sulaiman. Eh, tidak ada jika itu antara kata-kata Nabi Sulaiman dengan kitab. Kenapa diantarkan buruh hut-hubih? Supaya kita belajar. Kalau kita tidak boleh berdakwa dengan bunyukan tertalasan ilmu, jadilah kita punya sebuah hut-hubih yang menjadi sebab ilmu itu sampai. Mau dengan supirnya, mau dengan sejakannya, nabaran TV-nya, speakernya, mikrofonnya, membersihkannya, apa saja. Hakikannya, bukan kita melihat kita bersihkan karpet, tapi ini membersihkan tempat yang ada, ada tablil. Wahakadha kita mengambil dirimu dan mengkhidmat daripada bagaimana seekor makhluk yang bernama buruh hut-hubih berjaya menjadi wasilah Islam yang satu negara. Yang dihubungkan oleh Nabi Sulaiman. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe-in dengan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Telekimize. Assalamualaikum. 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 jadi kami lebih cintai berbandingan kepada diri saya sendiri. Kata dikasih relatingami comaya setelah Rasulullah yang ingin melebihi daripada kesederhanaan kalau dibandingkan dengan kecintaan kita kepada sesiapa pun jumpa Al-Mamu Kufari anda meniwayatkan beberapa gambar kecintaan kepada baginda Rasulullah s.a.w dengan ungkapan Al-Jizir pohon korma yang sudah dibotong bahagian bawah bukan akarnya di atas tanah atau bantan pohon korma yang paling bawah itu diletakkan di masjid Nabi untuk Nabi bersandar ketika Nabi menyampaikan foto maka satu hari dikadangkan kepada baginda Rasulullah untuk dibuatkan limba supaya Nabi mudah menyampaikan foto maka dipersetujui oleh Nabi dan setelah limba itu siap dibuat maka Nabi menaiki limba disaat Nabi menyampaikan khutbah di atas limba terdengar suara rintihan dan kanisan yang Allahnya suara itu rendah namun semakin lama semakin meninggi sehingga mengeras sehingga mengganggu konsentrasi para sohabah ketika mendengarkan Nabi menyampaikan khutbah para sohabah menoleh ke kanan dan ke kiri datang dari mana tanisan itu ternyata didapati tanisan itu datang daripada batang pohon korma yang awalnya menjadi sandaran Nabi ketika menyampaikan khutbah batang pokok itulah yang menangis yang menarik daripada cerita ini adalah tanisan itu bahasa perasaan tanisan itu bahasa emosi yang menangis itu adalah makhluk yang menimu perasaan seperti kita kalau kehilangan orang bisa yang kita menangis atau apapun sejaya menentuh emosi kita maka kita akan menangis terkadang ada orang menangis karena sedih terkadang ada orang menangis karena gembira hal hasil ada tanisan yang itu setuhan kepada perasaan dan juga hati murah tapi yang menarik pada hadis ini adalah bahasa pohon yang menangis bukan dilihat kesan air mata pada batang karena batang itu tidak punya mata tapi suara tanisan yang diperdengarkan oleh Allah kepada sohabat yang hadir waktu itu dan ini bahagia daripada mu'jizah yang menunjukkan oleh Allah supaya kita belajar bagaimana mencintai Nabi dengan kita mendengar cerita kalau mohon saja itu menangis karena menangis karena cinta kepada Dabu yang menangis yang menangis yang menangis yang ditenangkan oleh ibunya dimina bubukkan silahkan itu pohon ditenangkan oleh Nabi sampai berhenti tangisan daripada nada suara tangisan yang ini semakin meredah sampai tenang umpah seorang ibu yang menenangkan bayinya yang setah menangis boleh kita bayikan bagaimana Nabi itu menenangkan kepada pohon hadrim pohon batang kayu dihampiri oleh Nabi karena menangis mengatakan kepada Rasulullah Allah s.a.w. yang dulunya itu batang kohor menjadi sandaran dan sentuhan Nabi Kalau itu kurwa, ketika Nabi Nairin baru merasa jalur dengan Nabi itu menyebabkan sedihnya itu batang kohor kurwa Bukan manusia, bukannya memilih hati normalis seperti kita Bukan ada akal seperti kita Tapi ini diberi kamu oleh Allah, hai manusia Hai yang punya akal Hai yang dimuliakan oleh Allah s.w.t dengan keistimewaan yang tidak ada pada masyarakat yang lain Hai manusia yang kami putus kepada kamu Nabi yang saya kasihi Allah s.w.t menyaingi kepada Allah s.w.t Kamu belajar itu daripada pohon yang tidak punya akal seperti kamu Tidak punya perasaan seperti kamu Tidak semulia seperti kamu Punya perasaan kepada orang ini Nabi yang saya putus kepada kamu Masa kamu tidak bisa punya perasaan seperti pohon itu Alimah Muhammadir e.B. Muhammad Muhammad Wamambal mengatakan Kalau Nabi tidak turun dari dua luar Tidak turun dari limbangnya untuk menenangkan pohon itu Ini pohon yang menangis sampai ada kiamat Karena rindu kepada Nabi Kalau pohon itu Berjauhan dengan Nabi Dia menangis Di respon Dilayan oleh Nabi Dihibur oleh Nabi Kesedihannya Sampai pohon itu tenang Kira-kira kalau yang rindu itu Umatnya bagaimana Kalau yang menangis itu Untuk jumpa dengan Nabi itu Umatnya bagaimana Kira-kira di respon atau tidak Wallahi milion hundred Itu akan di respon oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang perlu adalah kita Mempererat hubungan kita Dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Jangan sampai Kalah kepada pohon Kata sebuah hasil al-tos Mengatakan wahai muslimi Pohon itu rindu Kepada Nabi dan sedikit Kepada berpisah bagaimana Akan hubungannya dengan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Akan terlihat hubungan manusia itu Dengan Nabi sebagai umatnya Adalah dengan menjalankan Apa yang diwasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kepada Nabi Tahu tidak Apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sebagai wasiat untuk umatnya Kalau dipikirkan tadi Yang ditinggalkan oleh Nabi itu Umat-umat Sebelum meninggal Nabi itu mempunyai pesanan kepada umatnya Dan pesanan ini ditinggalkan oleh Nabi Supaya umatnya ini berpegang kepada pesanan tersebut Untuk mendekankan Untuk mendekankan umat ini Dengan Nabi nya Kalau berpegang dengan pesanannya Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebelum wafat Adakah Nabi meninggalkan harta? Tidak Adakah Nabi meninggalkan rumah untuk diwarisi oleh umatnya? Tidak Adakah Nabi meninggalkan apapun juga yang biasa ditinggalkan oleh orang Kalau meninggal dunia? Tentu tidak Yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam Adalah Kami para Nabi tidak meninggalkan ditinggalkan atau dunham Tetapi yang kami tinggalkan adalah ilmu Dan Nabi mengikutkan siapa ahli warisnya? Kalau para Nabi itu tidak mewariskan ditinggalkan atau dunham Tapi yang diwarisi ilmu Ahli warisnya siapa? Pemwarisnya Nabi Warisnya ilmu Penerima warisannya siapa? Karena dalam hukum fara'il itu Kalau ada ilmu waris Ada ilmu, ada waris Ada yang mewariskan Ada warisannya Ada yang menerima warisan Kalau dalam ilmu fara'il Warisan harta itu kepada orang-orang yang meninggal dunia Tapi warisan Nabi ini tunggal sari Yaitu ilmu Ahli warisnya tak disebutkan oleh Nabi siapa namanya Tapi disebutkan oleh Nabi siapa yang mahu Yang mahu mengambil warisan salah ini Maka dia telah mengambil bahagian ketentukan yang terbaru Di sini Nabi membuka warisannya Kalau Nabi buka kepada siapa saja Kira-kira warisannya itu terbatas atau dia juga luar biasa juga Kalau ahli warisnya banyak Tentunya warisannya lebih banyak Nabi ini meninggalkan warisannya untuk umatnya adalah ilmu Siapa diantara umat ini yang bersedia menerima warisan Nabi SAW Kira tidak mengatakan Habisnya ada rakyat Tahukah di dalam Al-Quran Al-Kari Allah SWT berfirman Menyimpan segala-gala ciptaan Allah yang ada Yang dapat dilihat oleh mata Atau difahami oleh akal Atau dapat disuntuh oleh tangan Semuanya mengandungi ilmu Tidak ada ciptaan Allah Yang tidak mempunyai rahasia ilmu Hanya tidak semua orang berilmu yang kenal kepada Allah Allah yang ceritakan lagi Lepas Lepas Bumi pun juga diberi Agar supaya kamu wahai manusia tahu Kalau Allah maha berkuasa Dan Allah meniputi segala ciptaannya Itu dengan ilmu Tidak ada ciptaan yang diciptakan oleh Allah SWT Melainkan disimpan rahasia ilmu pada ciptaannya Tapi manusia kadang-kadang memahami ilmu Tapi tidak memahami siapa yang berilmu Sehingga tidak semuanya beriman kepada Allah SWT Ilmu ini penting Untuk menjadi panduan kepada setiap umat Agar supaya dia dapat menjadi pengambil bahagian Pada warisan tinggal Nabi Muhammad SAW Ilmu ini akan memberi manfaat kepada orang yang berilmu Atau yang belajar ilmu Bila manfaat ilmu itu dapat dikongsi oleh orang lain Tapi ilmu itu tidak bermanfaat Kalau tidak dimanfaatkan oleh orang ini sendiri Apalagi dimanfaatkan oleh orang lain Taukah di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT berfirman Mengenai satu binatang yang punya satu ilmu Tapi diceritakan oleh Allah SWT Karena manfaat ilmu binatang ini Memberi manfaat kepada orang lain Binatang kalau punya ilmu Ini bermanfaat kepada orang lain Binatangnya terpuji Binatang, hewan, kalau punya ilmu Apalagi kalau Dalam Al-Quran Al-Quran Allah SWT berfirman Ketika Nabi Sulaiman Membariskan semua tentara-tentaranya Lalu katanya Saya tak keraikan hubur-hubur Kemana dia pergi Perhatiannya Nabi Sulaiman ini Kepada tentaranya Kalau ada yang tidak hadir Itu dia tahu Artinya Orang itu kalau menjadi ketua Kepada bawahan Mesti memperhatikan Hadirnya tepat waktu atau tidak Ustaz kepada muridnya Ketua kepada bawahannya Memastikan Supaya itu Tanggung jawab Keputua Tepat ketua-tepat Memastikan mereka Buat yang sebetul-betul Ada tanggung jawab Atas tugasan Yang didiri kepadanya Nabi Sulaiman Membariskan Tentara-tentaranya Yang tidak hadir Burung-burung Katanya Aku tidak nampak Burung-burung Kemana dia pergi Kenapa dia baik Saya akan hukum dia Dengan hukuman yang berat Atau saya akan Sembelih dia Atau dia datang Kepada saya Memawas Kenapa Tidak hadir Jadi kalau ada Orang Yang mesti Hadir dalam Satu Apacara Dan diaksin Itu bahagia Daripada Tadak Perhatian Orang yang mengaksin Kalau tidak hadir Mungkin dihukum Hukumannya berbeda Tergantung Kesalahannya Apa Kecuali Kalau dia Ada surat MC Nabi Sulaiman Mengatakan Oleh Nabi Sulaiman Mungkin Atau dia datang Dengan sebab Yang menyesama Kemudian Tidak lama Daripada itu Datang Burung Ketemu dengan Nabi Sulaiman Katanya Nabi Allah Saya datang Dengan membawa Informasi Yang kamu Tidak tahu Saya datang Dari negeri Sabah Dengan berita Yang meyakinkan Siapa yang Berbicara Burung Nabi Sulaiman Diajarkan Orang Allah Paham Bahasa Nabi Sulaiman Mengatakan Orang Berbicara Oleh Burung Jadi Informan Jadi Ilmu Yang Burung Informan Indah Saya Ada Berita Informasi Yang kamu Tidak Tahu Diberita Tuhan Sulaiman Sulaiman Biarlah Kamu Tidak Tahu Informasi Yang Saya Tahu Di Tuh Masih Punya Bahasa Sebelum Di Hukum Dia Beritahu Saya Ada Info Yang Kamu Tahu Ditunjukkan Kelembihannya Para Informasi Yang Tidak Ada Pada Pada Nabi Sulaiman Saya Datang Di Sabah Diberita 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 Pada Beritahu Saya Datang Diberita Sabah Saya Melihat Ada Satu Masyarakat Dipimpin Seorang Perempuan Menyembah Kepada Selain Allah S.W.T Beritanya Burung Burung Kepada Nabi Sulaiman Ilmu Yang Ada Pada Burung Informasi Kita Berinteraksi Dengan Informasi Di Zaman IT Di Zaman AI Di Zaman Macam-macam Kebajuan Teknologi Yang Kita Melihat Sebahagiannya Pada Acara Yang Tampilkan Dalam Acara Tadi Gambar Dan Adanya Suara Menarik Perhatian Kita Sebab Bahagian Daripada Wasilah Perantara Sarana Di Dalam Media Sosial Kita Perlu Belajar Daripada Burung Hut-Hut Untuk Kita Berinteraksi Dengan Informasi Ini Zaman Zaman Kita Terima Informasi Bagaimana Kita Menikapi Informasi Burung Hut-Hut Bawa Info Kepada Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Mengatakan Sama Burung Asodat Dan Burung Dan Mir Gatidin Hai Burung Hut-Hut Saya Kena Tengok Dulu Saya Kena Pastikan Kamu Ini Membawa Berita Yang Betul Atau Kamu Membawa Berita Yang Dusta Yang Namanya Informasi Itu Burung Hut-Hut Tidak Punya Pilihan Seperti Manusia Meniku Atau Tidak Meniku Burung Hut-Hut Ini Lurus Dia Tidak Ada Hormat Seperti Manusia Boleh Tengok 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 Burung Hut-Hut Pembicaraannya Lurus Tapi Nabi Sulaiman Ini Menajarkan Kepada Kita Kalau Kita Terima Informasi Dipastikan Butuh Informasi Itu Betul Atau Tidak Burung Hut-Hut Saja Yang Sudah Sabarnya Pasti Betul Nabi Sulaiman Meminta Saya Nandor Saya Mau Lihat Dulu Kamu Ini Betul Atau Kamu Busta Hati-hati Dengan Informasi Yang Sampai Ke Handphone Anda Hati-hati Dengan Informasi Yang Anda Kirim Alalui Facebook Atau IG Atau Yang Lain-Lain Jangan Mudah Menjadi Korban Jangan Sampai Kita Tidak Membeli Ebrah Berada Cerita Bumbut Ketika Membuat Berita Dipastikan Dulu Oleh Nabi Sulaiman Berikan Kebutuhan Atau Kita Bahwa Saya Punya Surat Ini Dan Lemparkan Surat Saya Kepada Ratu Yang Kamu Lihat Nabi Nibah Sulaiman Allah Sampai Kemudian Kamu Tunggu Disitu Lihat Mereka Setelah Membaca Surat Saya Apa Yang Mereka Bicarakan Lepas Tunggu Gitar Kepada Saya Burung Terbang Lagi Daripada Palestine Semoga Allah S.W.T. Berikan Kemenangan Allah Dibinasahkan Supreka Allah S.W.T. Terbang Daripada Palestine Pergi Pergi Sabah Di Jaman Ini Kan Burung Huthut Baru Sampai Baru Sampai Daripada Kan Awalnya Daripada Palestine Pergi Ke Sabah Bahwa Berita Ada Orang Yang Sampai Dipimpin Oleh Seorang Perempuan Bahwa Beritanya Terbang Ke Palestine Beritahu Kepada Nabi Sulaiman Berlakulah Dialog Antara Nabi Sulaiman Dan Kemudian Nabi Sulaiman Ambil Surat Saya Bawa Kembali Ke Sana Lemparkan Surat Saya Dan Tunggu Di Sana Apa Mereka Hasilkan Daripada Perbincangan Mereka Setelah Membaca Surat Saya Kembali Lagi Burung Huthut Pergi Ke Sabah Di Yaman Untuk Menyampaikan Surat Nabi Sulaiman Burung Huthut Itu Bukan Manusia Yang Mau Berapa Yang Punya Huthut Tapi Dia Punya Sayang Dan Dia Untuk Makan Daripada Resulnya Allah Dan Bersudah Tuhan Bukan Satu Kalor Makanan Itu Di Bawa Huthut Apa Betul Yang Bawa Itu Surat Selain Daripada Kakin Yang Bawa Itu Surat Dan Sayang Lapan Sudah Jangan Minum Minum Jalan Terus Kalau Anda Tidak Mulih Menyampaikan Ilmu Kepat Oturan Jadi Jadilah Sudikul Huthut Yang Menjadi Wasilah Ilmu Itu Sampai Kalau Bukan Menjadi Orang Alim Menyampaikan Ilmu Jadilah Orang Yang Menjadi Wasilah Kepada Orang Alim Menyampaikan Ilmu Supaya Belahannya Dari Beru Huthut Beru Huthut Beru 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 Cerah Punya Sayang Tawakan Kepada Allah Subhanahu Wtaw Hikmah Lu 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 Biasa Menyampaikan Risalah Nabi Sulaiman Dia Tahu Bukannya Bukan Nabi Itu Tugas Nabi Sulaiman Oleh Sebab itu Dia Terbang Terjauh Beritahu Saya Ada Influ Kamu Tidak Tahu Tugas Kamu Untuk Menyampaikan Risalah Allah Kepada Mereka Itu Sebab Nabi Sulaiman Beru Mereka Dileparkan Disitu Ratu Beru Terima Itu Sudah Terpacat Meeting Apa Namanya Pertemuan Mendadak Apam Semua Saya Terima Surat Daripada Sulaiman Mengatakan Bismillah Buruh Di Atas Keu Ada Tempat Dia Situ Perhub Mendengarkan Berbicara Bicara Situ Apa Hasil Luka Pemujat Selesai Meeting Terpandu lagi Bagi Kemana Sini Kasih Tahu Pada Mereka Sudah Meeting Dan Mereka Akan Menghamarkan Hadiah Di Hasil Meeting Ratu Baltis Dengan Menteri Menterinya Yang Menyampaikan Jibur Bodo Kepada Banyu Sulaiman Tidak Ada Jibur Itu Antara Kepada Banyu Sulaiman Bagi Tahu Kenapa Dihankan Bodo Supaya Belajar Kalau kita Tidak Boleh Berdapat Dengan Dunyikan Ketan Alasan Ilmu Jadilah Kita Punya Sebuah Hut-hut Yang Menjadi Sebab Ilmu Sampai Mau Dengan Supirnya Mau Dengan Sejakan Tabal Tidak Tidak Pero Spikernya Mikrofon Membersihkannya Apa Saja Hakikatnya Bukan Kita Melihat Bersihkan Karpet Tapi Ini Membersihkan Tempat Yang Ada Majlis Ada 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 Al-Fatihah 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 Allah yang berkulis, Nabi itu Wahyuya Allah yang bergerak Yang menerjemahkan Al-Quran Didahulukannya cinta Nabi Didahulukannya cintaan Al-Quran Kemudian Al-Quran Supaya kita belajar bahwasannya Untuk memahami Al-Quran Melalui imannya Jika tidak ada Nabi yang melalui kepada kewaris Keluaris Nabi daripada keluarganya Dan orang-orang yang menjadi kewaris Untuk memahami Al-Quran Diselahkan awalnya dulu Al-Quran yang bergerak dulu Bagaimana kita akan mengkaji Al-Quran Daripada kepribadian Nabi Kalau kita tidak mencintai Nabi InsyaAllah Hadirulah Ajarkan kepada anak-anak kita Bentengi anak-anak kita Dengan menajarkan kepada mereka cinta Daripada baginda Rasulullah S.A.W Selahnya maulidnya Salawatnya kepada Nabi Menghayati ketika bersalawat Kepada Nabi bukan hanya salawat Demuluh Sehingga mengingati siapa Insan Itu yang disampaikan oleh S.A.W D.H. Ustil Nasehi Tentang bagaimana kita memahami Tentang kebibadian Bagi daripada Rasulullah Fisikalnya Apatah lagi tentang Asratnya Sebagai penuntung Saya akhiri dengan Satu kisah Yang ini menggambarkan Bagaimana Anak-anak Yang berhasil Dididik Cinta kepada Nabi Sampai Anak-anak itu Sebenarnya 15-16 tahun Berjalan Bersedia Untuk mengorbankan Nyawanya Masa mudanya Untuk Nabi Muhammad S.A.W Seorang Saudara Namanya Mu'ad Ben Mawwiti Hadir Dalam Orang Badar Bersama Dengan Baginda Rasulullah Di tengah Dihedampingi oleh Abdurrahman Ben Awf Mu'ad Sebelah kanan Abdurrahman Ben Awf Di tengah Mu'awad Sebelah kiri Kemudian Berhadapan dengan musuh Mu'ad Panggil Kepada Abdurrahman Aman Yang Am Di antara musuh Yang mana satu Yang namanya Abu Jahat Abdurrahman Ben Awf Awalnya Ketika dia berkini Dilihat kanan Sebelah Kepada kanan Anak-anak Sebelah kiri Anak-anak Allah Andailah Sebelah kanan Kepada kanan Gagak berkasa Sebelah kiri Gagak berkasa Supaya Kepada tidak Kalau maju Terhadapan dengan musuh Ada kanan-kiri Banking lah Kanan Buah-dua orang Yang buat Tapi ini Anak kecil Sebelah pun Anak kecil Saya terpaksa Jangan buka orang ini Kata Abdurrahman Ben Awf Mu'ad Pandi Aman Gak Diantara Diantara Dianteng Yang punya Bujahal Yang mana Bujahal Ini orang Yang Badan Kata Abdurrahman Ben Awf Mengatakan Kenapa Kamu cari Bujahal Kan Saya Hari ini Akhir Berhenti Saya Berjanji Kepada Allah Hari ini Kalau bukan Saya yang Hubung Dia yang Hubung Dan Kata Abdurrahman Ben Awf Kenapa Kamu cari Kepada Dia Mata Mu'ad Dia Berhenti Berhenti Badan Saya Nanti Ada Saya Tahu Dia Dan Di Sekolah Saya Dengar Dia Sementara Menyakiti Rasulullah Kata Memang Kira-kira Belajar Di Sekolah Pendah Mana Itu Anak Itu Mungkin Sudah Masuk Saya Dari 15 Tahun Ke Atas Sekolah Mana Yang Menyakit Anak Itu Sampai Mengorbankan Badinya Untuk Membela Nabi Mau Melawat Kepada Orang Data Perkaha Satu Dalaman Dari Itu Panggilan Yang Sama Dengan Tuan Aman Itu Yang Sebelah Salah Yang Tuan Yang Malas Kata Kenapa Cari Tuan Tuan Nanti Saudara Saya Abang Saya Tuan Dia Menidim Sebelum Saya Aku Bermin Dia Selalu Menyakini Rasulullah 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 Betul Tuan Dan Mawrid Yang Hari-hari Pendidik Adalah Orang Tuan Hari-hari Dibawa Untuk Mengenali Rasulullah Dan sayang Kepada Rasulullah S.A.W Kesan Pendidikan Kecintaan Kepada Dib Di rumah Melahirkan Dua orang Yang Namanya Mu'ab Dan Mawrid Hakikatnya Bukan Nama Tapi Hasil Pendidikan Membutuhkan Kriteria Di rumah Kalau orang tua Menjalinkan Tugas Dalam Mendidik Anak Kita Boleh Anjakan Mu'at Dan Mawrid Di rumah Kita Bukan Namanya Tetapi Kepribadian Dengan Jangan Mendidik Kepada Anak Kita Seperti Menap Orang Dua Mu'at Dan Mawrid Mendidik Kepada Mereka Kata Abu Rahman Ben Saya Selalu Menyak Orang Itu Mencari Abu Jahan Saya Rasa Saya Orang Paling Aman Sebab Yang Saat Mulan Dalam Perang Abd Rahman Ben Auf Nampak Kepada Abu Jahan Katanya Hada Hukumah Dan Ini adalah Orang Yang Mencari Katanya Dua Yang Meluncur Kepada Abu Jahan Untuk Ekor Singa Yang Mempansah Kepada Mangsanya Satu Daripada Kanan Satu Daripada Kiri Roboh Abu Jahan Kepada Budanya Tahu Apa Yang Berlaku Kepada Dua Orang Ma'ad Dan Dia pergi Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kanan Dekati Ya Rasulullah Saya Dekati Buh Abu Jahan Orang Yang Mengikuti Kamu Orang Orang Berusaha Kepada Kamu Orang Orang Kepada Kepada Ma'ad Ya Rasulullah Saya Yang Bunuh Kepada Dia Berbun Dua Duanya Mau Menunjukkan Kepada Nabi Hasil Pembela annya Kepada Nabi Dengan Membun Orang Yang Menyakiti Kepada Nabi Kepada Ba'kinda Rasulullah Kari Sayyid Tentukan Tentukan Padam Ada Kesan Dara Ketika Kamu Ba'kinda Sudah Dari Lepiran Mereka Berdua Dapat Diyakui Bankirkan Semangat Pendidikan Anak-anak Di rumah Dengan Kecintaan Kepada Ba'kinda Rasulullah Untuk Membenteni Mereka Berkan Informasi Yang Merosak Kita berada di Universitas Samudera yang ini merupakan bahagia dari tempat mencari ilmu, carilah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Carilah ilmu yang membawa kita semakin mengenal kepada Allah SWT. Setiap ilmu yang tidak membawa kita kenal kepada Allah tak ada mengfaat pada ilmu. Hatta ilmu itu ilmu jendiri, hatta ilmu manajemen, hatta ilmu ekonomi, hatta ilmu ekologi, ilmu apapun juga. Karena semua ilmu datangnya daripada yang maha berilmu, yang maha membagikan ilmu. Ilma, Allah menyimpan dendam makhluknya, segala sesuatu ada ilmu di dalamnya. Mudah-mudahan Universitas ini adalah menjadi tempat ilmu yang dipelajari oleh penghasiswa dan penghasiswa sendiri yang memakin mengenalkan mereka kepada Allah. Apapun hidang ilmu yang mereka kaji. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati membimbing ini. Dan itu tuatan kepada Rektor Universitas Samudera. Profesor Bangtor Insinyur Hamdani. Diberikan oleh Allah kekuatan oleh Allah SWT. Istiqamah memimpin Universitas ini untuk melahirkan anak-anak mahasiswa dan mahasiswi. Yang menghayati dengan ilmu itu untuk makin dekat kepada Allah. Dan mengenali perbuangan Rasulullah SAW. Dan semua perempuan yang mengajarkan universitas ini diberikan oleh Allah SWT. Diberikan oleh Allah SWT. Diberikan oleh Allah SWT. Dan jalan 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 mualim yang mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu yang bermanfaat. Ya Anhamurrahimin. Mudah-mudahan berlaki-laki hadir di sini. Diberikan oleh Allah SWT. Diberikan oleh Allah SWT. Habib Fahmi, As-Segaf. Habib Ali bin Hasan, Al-Altas. Dan semua para harbaik. Dan juga para asyidah. Para tentu. Para Tuhan. Buhmah. Tak dapat seluruh nama masing-masing. Dan mengurangkan masa hormat dan na'win kepada mereka. Mudah-mudahan Allah SWT. Jadikan majlis malam kali ini. Majlis untuk kita menerima warisan tunggal. Nabi Muhammad SAW dengan semangat belajar di majlis ta'lin yang ada di mana saja di Aceh ini. Dan juga di Indonesia. Ada sepantar secara umumnya. Dan di Indonesia secara umumnya. Dan juga khususnya majlis ta'lin Ahbabul Habib. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan yang mempunyai. Yang istiqamah. Hadir. Diberikan ilmu yang memanfaat kepada Allah. Ilmu yang melahirkan rasa ragu kepada Allah. Ilmu yang melahirkan semangat istiqamah dalam kekanatan. Ilmu yang melahirkan cinta dan serikasa. Harus untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang melahirkan istiqamah dalam meneladani akhlak dan menghamat. Sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang hadir diberikan syihabat al-afiyah. Berikan majlis malam oleh Allah SWT. Dan jadikan yang hadir disini. Diberikan para ulama ilmu. Atau orang-orang berkhidmat dengan ilmu secara umur berburu. Apa yang terlalu berkata oleh Allah SWT? Allah SWT. Jalim ala 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 assalam. assalamualaikum halo guys tolong subscribe kini saya ya